Terima kasih telah menonton! Menurut pemilik warung, kejadian ini bermula saat sejumlah warga sedang nongkrong di depan warung. Tiba-tiba, sekelompok anggota Geng Motor yang datang dari arah Cisaat langsung menyerang secara brutal dengan senjata tajam. Sontak ketiga pemuda tersebut lari menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini membuat warga sekitar resah dan juga takut dengan teror yang dilakukan oleh Geng Motor tersebut. Akibatnya itu enggak ada yang dikenal, kemudian tertutup oleh masker sama helm. Geng Motor atau? Untuk oknumnya sendiri kita belum tahu itu Geng Motor atau bukan, karena belum ada yang tahu identitasnya. Orban? Orban di sini sendiri enggak ada sih, kebetulan yang pengerusakan doang. Pengerusakan apa? Pengerusakannya di sini ada motor sama kewarung, barang-barang aja sih. Belum diketahui dari kelompok mana Geng Motor tersebut. Saat dikonfirmasi, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat